Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua dimanapun berada Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Kali ini saya akan membahas tentang bejana berhubungan Bejana berhubungan adalah wadah atau bejana Yang memiliki dua atau lebih tabung Dengan bentuk yang bervariasi dan saling berhubungan Sedangkan tabung reaksi dan gelas elemeyer ini Merupakan contoh dari bejana atau tempat dengan satu tabung Karena berbeda dengan bejana berhubungan Yang bagian bawahnya saling terhubung Baiklah kita akan melihat bagaimanakah permukaan zat cair Jika dimasukkan ke dalam bejana berhubungan ini Pertama siapkan dahulu zat cair Di sini saya menggunakan zat cair berwarna biru Tujuannya untuk mempermudah membedakan warna zat cair dengan bejana berhubungan Setelah itu masukkan zat cair ke dalam bejana berhubungan Ternyata air di dalam bejana berhubungan akan selalu datar Tentunya kondisi ini akan terjadi dengan syarat tertentu Salah satu syaratnya adalah jenis zat cair yang kita masukkan ke dalam bejana berhubungan harus sejenis Artinya memiliki masa jenis yang sama Jika bejana berhubungan diletakkan di tempat yang datar Maka permukaan zat cair di dalam keempat tabung juga akan datar atau rata Sekarang kita lihat Jika bejana berhubungan dimiringkan seperti ini Maka permukaan zat cair di dalam tabung juga tetap rata atau datar Dan dimiringkan ke sebelah kanan seperti ini Permukaan zat cair dalam keempat tabung juga tetap datar Jadi permukaan zat cair dalam bejana berhubungan akan selalu datar atau rata Meskipun bejana berhubungannya dalam keadaan datar atau dimiringkan Selanjutnya akan dibahas asas bejana berhubungan Yaitu zat cair dengan masa jenis yang sama Pada bejana berhubungan akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama Sedangkan asas bejana berhubungan tidak akan berlaku pada kondisi-kondisi seperti ini Pertama, jika pada bejana diisi oleh zat cair dengan masa jenis berbeda Maka tinggi zat cair dalam bejana tentu saja akan berbeda Dua, bejana dalam keadaan tertutup Baik salah satu bejana maupun semuanya Tiga, adanya unsur pipa kapiler pada bejana Yaitu pipa kecil yang memungkinkan air menaiki sisa bejana Keempat, jika zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncangkan Atau zat cairnya bergerak Gambar ini menunjukkan bahwa bejana berhubungan Yang diisi oleh air yang memiliki masa jenis yang sama Memiliki tinggi permukaan yang sama juga Demikianlah penjelasan tentang bejana berhubungan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!